Wah, lumayan nih. Sampai mana nih kita ikutin jalannya aja lah. Seru ya? Iya. Mantap. Nah, disini kita pancing kodok seru nih. Bermain ceria bersama. Jangan lupa ya kawan. Belajar. Berbanyak teman. Hindari permusuhan. Mari berkarya dari hati. Kebar manfaat. Hapus segala sedih di hati. Kita bergembira. Kav Makor. Ada kapi dan raska. Kav Makor. Ada cerita sejarah. Kav Makor. Musik blog juga ada. Channel keluarga. Pilihan kita semua. Channel keluarga. Pilihan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kav Makor. Channel keluarga. Pilihan kita semua. Abang Kav, ayah mau muter-muter dulu aja motovlog sama Kak Iyo ya? Iya. Abang lagi gak ikut dulu? Iya, aku mau main bola sama SK Singuraja Keeper. Oke, sekarang sama Satrio nih. Lihat, lihat, lihat. Oke. Aku lakukan lonjong, guys. Mesti gol, guys. Coba. Oh, no. Oke, guys. Kali ini kita akan motovlog muter-muter keliling desa Kelampok di sore hari bersama dengan Satrio. Iya, iya. Satrio sekarang libur ya? Iya, iya. Iya, 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 iya. Masuknya tanggal berapa? Tanggal 16. 16 April. Berarti hari Selasa ya? Iya. Oke. Sekarang kita mau kemana nih? Mau ke Belka. Belka apa sih? Balai. Iya, benar. Balai latihan kerja ya? Iya, iya. Nah, di situ ada lapangan. Nah, nanti setelah di situ ada sawah-sawah ya? Iya. Keren di situ lah pokoknya. Ikuti terus channel YouTube Kav Makorp. Channel keluarga pilihan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! nah ini disini kendaraan lumayan ngebut-ngebut nih guys karena kan memang jalur ini merupakan jalur antar kota antar provinsi ya kan kalau lurus terus ke sana itu ke arah Bonosobo ya kan Dieng kalau balik arah menuju Jakarta tentunya ini kita belok kanan ini kita harus hati-hati juga nah ini disebut dengan lapangan BLK ya balai latihan kerja kendaraan cukup ramai jadi kita harus pelan-pelan belok kanan kalau di sebelah kanan di belakang tentunya sudah kosong ya oke aman Alhamdulillah nah mantap nih disini kalau makanan khas kelompok apa yuk dawet dawet oh ya dawet tapi kan lagi habis hujan gini ini dingin-dingin minum dawet enak tetap enak hahaha dawet hangat weh welcome to my paradise ini disebut dengan syurganya Indonesia padi membentang ya kan kanan sebelah kiri tuh lurus terus semuanya sawah ya kan isinya padi yang akan panen nah ini bagus nih karena menjelang panen jadi warnanya hijau ke kuning-kuningan waktu itu pernah kita liput dia pasca panen jadi botak gundul ya terus hitam-hitam karena setelah itu dibakar ya lu gunungnya ini juga ya luas ya luas tuh wah Masya Allah ini mantap kali ini kalau kita mukbang di tengah sawah asik ya mukbang di tengah sawah asik kayaknya ya asik mukbang apa mukbang padi mukbang padi padinya dimakan iya aduh kan udah jelas sawah ya kita bawa makanan lah bawa bakso gitu kan iya atau emm masak mie gitu ini kita ke kanan apa ke kiri emm kalau kanan jalan raya oh keluar berarti kita jelajah kiri ya iya oke oke guys kalian di rumah kita manjakan dengan pemandangan ya ini lukisan alam yang lukis ya tentunya sang maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala inilah lukisan alam yang begitu indah mantap guys nah ini ada beberapa yang sudah panen ya tuh kan terlihat kalau pas panen dia dibakar-bakarin ya ini ekstrim juga nih kendaraan disini ngebut-ngebut juga guys nah ini agak ngeri nih kalau misalnya ada mobil depan ya kan kalau agak besar dikit lumayan juga nih guys kita balik arah aja karena sana jauh banget takutnya nanti jadi gelap ya kan ada penampakan ya kan wak waw ini karena kita udah jam 5 tuh jadi kita lurus aja ke jalan raya ya 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 Satrio, kelas berapa? Kelas 6, mau lulus Oh, kelas 6? Iya Sekolahnya di mana? Di SD Negeri 4 Kelampok Oh, SD Negeri 4 Kelampok Terus lulus mau di mana? SMP 1 SMP 1 di mana? Di Dokot Pasar Pasar Perja? Iya Oh, yang di situ Jadi ini memang Kelampok ini di daerah Jawa Tengah Dan masuknya dia Bahasanya masih bahasa Ngapak ya? Iya, bahasa Ngapak Kamu Ngapak nggak? Iya, Ngapak Ngapak ya? Nah, ini Satrio ini Apa ya berarti? Saudara sepupu Al-Kafi ya? Iya Wah, ini udah bagus nih jalannya nih Oke, kita lihat Wah, kita lihat nih Tuh, tanggal lho Kita menuju gunung aja deh Tuh, ada yang nongkrong-nongkrong Sore-sore kan Ini baru pertama kali nih Jalannya Di semen begini Gunung adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sama dengan ciptaan Allah lainnya Gunung hadir dengan fungsi Sebagai penyeimbang dan penahan bumi Tempat manusia tinggal Agar tidak berguncang Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Anahal ayat 15 Sebagai jadikan gunung-gunung menancap kokoh di bumi Sehingga bumi tidak bergoncang bersama kamu Dia juga menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan Agar kamu mendapatkan petunjuk Waktu pertama kali nge-vlog Masih tanah Ya kan Mungkin untuk memudahkan Ya kan Distribusi Padi ketika panen gitu Jadi Mobil bak terbuka Bisa sampai ujung Dan ya Mempercepat proses Mengangkutan padi-padi tentunya Kalau becek Apalagi habis hujan Blok kan Mempersulit lah Ini apresiasi buat Yang membangun Jalan ini ya Yang mudah mungkin Kalau kita ke gunung sana bisa gak? Yuk Enggak Enggak nyampe Enggak nyampe ya? Iya Oke Mantap guys Ini bikin kemah disini boleh gak? Boleh Boleh Boleh? Kamu yang punya Bukan Kok boleh 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 kali Ijin dulu tapi ya Iya Ijin dulu Wah Lumayan nih Sampai mana nih Kita ikutin jalannya aja lah Seru ya Iya Mantap Kita berhenti dulu kali Saya nikmatin Suasana Gitar sini Ya kan Asik sekali guys Saya an Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati